hai oke Hai gue sih Vijaya dan di video kali ini gue akan ngejelasin gimana caranya bikin peksel bagian alis menggunakan Adobe Photoshop CC 2017 dan ini contoh hasilnya dan mungkin sedikit beda kan gue biasanya menggunakan Adobe PS5 dan kali ini gue menggunakan Photoshop Adobe CC 2017 kita bikin satu bentuk lalu masking depan dan belakangnya dan bentuknya seperti tadi ya terus ditumpuk tapi yang tumpukannya mungkin lebih kecil gitu bentuknya jadi ya kurang lebih seperti itu sebenarnya kalian juga bisa ngikutin tutorial ini walaupun kalian pakai aplikasi yang berbeda ya cuma mungkin penempatan toolsnya yang beda so gimana caranya langsung aja ke tutorialnya let's go nah gimana caranya bikin halis seperti ini seperti di sisir sebenarnya simpel aja sih cuma gue disini ngeditnya cuma dua tumpuk aja ya hanya ini dan ini ini gambar aslinya nih nah ini aslinya ya dan gue pertama untuk bikin dasarnya kayak gini lalu ditumpuk oleh agar terlihat lebih gelap Oke prosesnya gimana biasa warna warnanya pakai warna lain dah kita ke drope dulu ambil warna lainnya disini kebetulan rambutnya seperti warna lain nah gimana cara bikinnya kita pilih ventulnya yang step dulu yang step bukan yang pet ya yang set terus kita bikin bentuk seperti di sisir tuh di awal bentuknya seperti gini ini dulu mungkin gak mirip kayak yang tadi ya Coba ya gue kurang lebih gitu kayak gini gitu terus kita langsung mulai seperti di sisirnya kayak gini kurang lebih nah kita langsung mungkin aja ke ujung atau kalau kalian mau bisa kreasiin disininya gitu kasih seperti ini bisa aja sih tergantung gimana model ram model rambut lagi model alisnya alisnya pakut beda jadi lihat dulu yang sebelahnya nah ini kurang lebih kayak gini lah terus kita sambungin Yap nah kalau udah kayak gini kita masking depan dan belakangnya kita ke biasa ke tempat masking di sini nih saya klik lalu ambil brush dan pilih ini yang alus yang ini lebih bebas lah ini gue pakai ini ya terus ukurannya jangan terlalu besar itu gimana kanvas kalian aja sih cukupnya aja gitu kita lanjut ini klik ini dulu ya terus ininya warnanya hitam kalau mau masking kita langsung mulai aja masingnya lu Oke pastinya jangan terlalu garas ya 30% aja 30% kita masking depan sama belakangnya nah kayak gini kalau udah kayak gitu tuh kita bikin satu lagi di atasnya kita bikin eh warna alis lagi sama kayak gini dan disininya ya dikreasiin lagi atau misalnya mau sampai itu bebas Nah kalau udah kayak gitu sama kayak tadi di masking depan dan belakangnya masking brush udah mungkin beda ya karena pembuatannya ini kirakan pemakanan beda karena waktunya beda gitu tapi kurang lebih gue kayak gitu sih mainin alisnya jadi so segitu aja video dari gue supaya kalian paham kalau ada yang ditanyakan kalian bisa langsung komen di kolom komentar atau kalian bisa langsung DM di Instagram buat diet of Excel Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini gue asyum jaya sampai ketemu di video-video berikutnya video-video berikutnya